Nah soket modulnya ini saya ambil dari bawaannya Mi 9 itu Gua nekat banget ya HP seharga 7.8.000 Gua modifikasi pake Oke brother, lu pernah pada ngalamin gak Mau modifikasi baterai Terus soketnya ini susah banget disolder Pasti adalah ya Karena kekeliruan waktu ngunting Solusinya simple Pake saja cairan fixal Sorry ini bukan endorse ya Ini bukan endorse Ini ya emang solusinya cuma ini Kalau pake whiple atau cairan yang lain bisa gak? Gak bisa Saya sudah coba ya Pake whiple Terus pake apa lagi itu gak bisa Ini saya pake cairan fixal Saya beli seharga 5.000 ya Kayaknya 5.000 deh Ini bisa kepake sampe 10 tahun ya kali ya Kalau cuman buat gini doang Bisa kepake 10 tahun kali Orang makanya cuman segini doang nih Olesin Ya olesin begini Udah Ini buktinya nih kencang banget nih Nih kencang Oke Ini sudah berkali-kali Bukan cuman video ini doang Saya ngelakuin pake cara ini Sudah beberapa kali nih Sudah banyak banget baterai Ini baterai Viking kemarin Kemarin baterai Viking Ini punya Mi 9 Ini soketnya punya Mi 9 Kemarin ada pasien Ganti baterai Tapi stoknya saya gak ada Adanya baterai Viking Punya Redmi Note 3 Pro Genso Nah soket modulnya ini Saya ambil Dari bawaannya Mi 9 itu Buset dah Gue nekat banget ya Bahkan HP Seharga 7.000.000 8.000.000 Gue modifikasi Pake Baterai milik Redmi Note 3 Pro Masuk gak bang? Masuk Ya sudah dipake seharian Sehari semalam Cuman masalahnya Ini Gemuk banget Nih Sudah dipake Sama Mi 9 itu Mi 9 dengan varian RAM 8GB Internal 128 Kalau gak salah Itu Snapdragon 855 Terus chipset 7NM Kalau gak salah NM itu chipset ya Agak tau deh Saya gak memahamin Sampai kesitu Oke ya gitu Gitu aja deh Nih Saya kasih contoh ya Cara nyoldelnya Nah caranya begini nih Kita olesin dulu Ke Wipolnya Terus kita Aduh Striknya Ancelok Aduh Sampai jumpa ya Terima kasih.